Halo pemirsa setiap VBIS News, berjumpa kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VBIS News Domestic Market Outlook and Review periode 6-10 Juni 2022. Inflasi terkendali, pasar saham dan rupiah positif. Pasar investasi dalam negeri diwarnai sejumlah isu diantaranya, ISG melanjutkan penguatan di minggu ketiganya mengikuti penguatan bursa regional. Maka uang rupiah menguat pekan ini membawa kenaikan merat pada untuk bulan Mei. Setelah sebulan Mei yang terkendali memberikan sentimen positif bagi pasar investasi dalam negeri. Minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Tapi apakah dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 6-10 Juni 2022. Di ISG secara minggu online, 2,23% ke level 7182,961. Melanjutkan penguatan di minggu ketiganya didorong aksi bargain hunting dan data inflasi yang terkendali. Untuk berikutnya, ISG kemungkinan akan berkonsolidasi menghadapi sentimen pelemahan bursa AS dan Eropa. Hal itu terjadi setelah menguatnya data non-farm payroll AS melebihi perkiraan yang dapat mendukung kefet lebih agresif dalam perkenetatan kebijakan moneternya. Patuang rupiah naik 0,65% ke Rp14.428 per USD. Bergerak muat terdukung data inflasi yang terkendali, sementara di banyak negara inflasi meningkat. Selanjutnya, kemungkinan rupiah menghadapi sentimen beris seprospek kenaikan suku bunga AS. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menguat secara mingguannya. Hal ini terjadi dengan pergerakan turun yield obligasi dan berakhir ke 7,081% pada akhir pekan. Juga di tengah aksi jual investor asing di SBN. Bikin juga yield US Treasury terkoreksi turun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indeks Harga Konsumen pada Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,40%. Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat 0,95%. Ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi pada semua kelompok, yaitu inti, volatile food, dan administered price. Secara tahunan, inflasi bulan Mei 2022 tercatat 3,55%, lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,47%. Kedepan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Bagi tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi berada dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada 2022. Berdasarkan data transaksi 30 Mei sampai 2 Juni 2022, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto 10,37 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar 5,94 triliun rupiah. Dan beli neto di pasar saham sebesar 4,43 triliun rupiah. Sekian program VB News Domestik Market Review and Outlook periode 6-10 Juni 2022. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu bagi Anda. Selamat berinvestasi. Salam. Terima kasih telah menonton!